Ditelatkan melalui benteng rikos, kita menyebut penyakit benteng rikos. Sejarah awal dari leptospresis biasanya adalah batuk kering, demam, sakit kepala, muang, muntah, kadang diare, demam, migim, dan paling spesifik khas adalah diri otot pada petis. Dalam wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Kabupaten Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji, kita akan membahas tentang leptospirosis. Terkait temuan kasus leptospirosis, Dinas Kesehatan Pacitan telah melakukan sejumlah berbagai macam upaya. Di antaranya meningkatkan pemahaman masyarakat agar menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji, pada Jumat 3 Maret 2023, pihaknya sudah melakukan koordinasi lintas sektor dan camak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Dr. Daru Mustiko Aji menjelaskan, akan melakukan deteksi dini kasus leptospirosis, juga menambah logistik alat tes leptospirosis. Baik di puskespas yang ada di kecamatan maupun di RSUD Dr. Darsono Pacitan. Sementara itu, data secara kumulatif dari awal tahun sampai tanggal 2 Maret 2023, di Pacitan ada 6 orang meninggal dunia karena leptospirosis. Ribu Nars, untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait leptospirosis saat ini, saya telah terhubung dengan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji. Selamat sore Pak Daru. Selamat sore. Baik Pak, mohon dijelaskan sedikit Pak penjelasan dari leptospirosis itu sendiri dan leptospirosis ini disebabkan oleh apa Pak? Leptospirosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri leptospira, yang dapat ditutup dengan biaya air tawar yang telah terkontiminasi oleh urin hewa, diantaranya adalah bulanikos. Leptospirosis ini tidak menyebabkan dari orang ke orang, sesuai dalam kasus ketika menyusui atau kejadian ibu yang sedang amir. Jadi, pengaparannya biarkan pada tani, peternak, pekerja rumah-perempuan, pekerja selotan, dan lain-lain. Dan Pak, apakah leptospirosis ini hanya ditulakan lewat virus atau kencing tikus saja Pak? Sebenarnya tidak hanya tikus, namun bisa juga pakai orang-orang lain penyelantaranya, dari adik, kucing, kambing, capi, dan lain sebagainya. Biasanya pada ditulakan melalui kencing tikus, kita menyebut penyakit kencing tikus. Lalu ya Pak ya, faktor resiko leptospirosis ini apa Pak sebenarnya? Faktor resiko besar pada petani karena bekerja di tempat yang basah, peternak juga karena bersinggungan dengan ternak-tenak mereka, dan juga kotor jarumah motor. Lalu ya Pak ya, gejala awal pada orang yang terinfeksi leptospirosis itu apa Pak? Dan kapan seharusnya kita harus periksa ke dokter atau pergi ke dokter? Gejala awal dari leptospirosis biasanya adalah batuk kering, demam, sakit kepala, muang, muntah, kadang diare, demam, gigim, dan paling spesifik khas adalah dari otot pada petis. Dan kapan seharusnya kita pergi ke dokter untuk memeriksa gejala leptospirosis ini Pak? Ya, kalau untuk orang-orang yang mempunyai resiko besar dengan gejala-rejala yang tadi saya sebutkan, harusnya sudah lebih mungkin menghubungi penampilan kesehatan yang ada di yang terdekat. Pak, ini kan juga untuk mengetahui terkenal leptospirosis ya Pak ya, gejala leptospirosis, ini juga menggunakan alat tes leptospirosis ya Pak ya? Untuk tesnya kita menggunakan RGT ini, Rapid Diagnostic Test, artinya tes cepat leptospirosis, ada alatnya ini. Lalu Pak, bagaimana pencegahan dari leptospirosis itu sendiri Pak? Jadi, untuk faktor kesegahan yang jelas, adanya kebersihan dari masing-masing perorangan di wilayah masing-masing. Artinya perilaku hidup bersih dan sehat adalah upaya yang paling bagus, sehingga tidak tertular leptospirosis. Contohnya, untuk di daerah yang becet pada waktu hujan kita menggunakan alas kaki, agar supaya tidak terkena air yang terinfeksi. Dan juga seling kunci tangan, kunci kaki pakai sabun, itu juga menggunakan penjagaan. Baik Pak, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Ini apa benar Pak untuk kejalaan leptospirosis itu sendiri, yang ringan pada umumnya tidak memerlukan penanganan khusus, melainkan bisa sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 7 hari. Lantas bagaimana Pak proses pengobatannya Pak? Ya, kalau leptospirosis sebetulnya adalah bakteri yang sudah mati dengan antibiotik, sehingga sebaiknya untuk penduduk atau perorangan yang menderita kejala yang seperti disebutkan di awal, secepatnya berubah ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan antibiotik yang tepat untuk leptospirosis. Sehingga tidak terjadi pemburukan pada kejalaan. Lalu ya Pak, lantas upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, baik penanganan warga yang terinfeksi maupun kedepannya? Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pacitan ini, Pak. Ya, kami sudah melakukan penyelidikan epidemiologi pada puskesmas dan rumah sakit untuk daerah-daerah yang terjadi kejadian infeksi leptospirosis. Kemudian kita juga melakukan reflensing pada tugas puskesmas, juga penguatan surveilan leptospirosis, kemudian koordinasi lintas sektor dalam rangka deteksi Gini atau kewaspadaan Gini terhadap kasus, dan juga koordinasi lintas sektor dalam rangka pendalian di antikus. Kemudian kami sudah-sudah melakukan beropiak antikus dengan memasang trek-trek beberapa lokasi, kemudian kita juga meluncurkan internal kejadian kasus leptospirosis baik di rumah sakit maupun di puskesmas, dan juga yang paling penting adalah penyumbuhan di tingkat desa oleh tenaga promkes perjalanan Dinas Kesehatan. Baik Pak, dan sampai hari ini Pak, ada berapa orang yang terindikasi kasus leptospirosis ini? Apakah ada peningkatan jumlah orang yang terindikasi Pak? Untuk data yang sudah terindikasi terkena positif leptospirosis, setara klinis ada 204 kasus, kemudian dicek dengan RGT yang saya sebutkan kaji ada 133 kasus yang positif, kemudian 175 sedang sembuh. Baik, terima kasih Pak Daru atas wawancara singkat ini Pak. Sama-sama Pak. Baik Tribunas, itulah tadi wawancara eksklusif bersama Kepala Dinas Kabupaten Pacitan, Dr. Daru Mustiko Aji. Saya Septiara Cahyadiakasa Putri, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.